Pemirsa sedang lakukan aktivitas penambangan minyak ilegal di wilayah Lubuk, Napal. Seorang pelaku berhasil diamankan oleh petugas. Selain pelaku, sejumlah barang bukti juga diamankan. Kasus ilegal drilling di Kabupaten Sarulangun kembali menjadi perhatian pihak kepolisian setempat. Di Banang saat ini, Satresim Polres Sarulangun berhasil mengamankan seorang pelaku atas nama Madi. Pelaku ini diamankan polisi saat dirinya sedang melakukan penambangan minyak ilegal di wilayah desa Lubuk, Napal, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi pada selasa 8 Oktober 2024. Dalam pres rilis kapolres Sarulangun, AKBP Budi Prasetya mengatakan, Selain satu orang pelaku, petugas juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor yang sudah dirombak pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal drilling, Satu unit pipa, dan satu unit minyak mentah hasil penambangan, serta satu gulung tali tambang. Kapolres Sarulangun juga menyampaikan atas perbuatan pelaku sendiri, saat ini dikenakan undang-undang migas dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun penjara, dan dendam maksimal sebesar 60 miliar rupiah. Pasal yang dilanggar, sesuai dalam pasal rumusan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang migas yang telah diubah dengan pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. menjadi Undang-Undang tentang cipta kerja dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah.